Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan Bagaimana cara membeli tiket pesawat di aplikasi Shopee Dengan pembayaran menggunakan Seabank Oke mari langsung kita buka aplikasi Shopee dari HP kita Kemudian klik menu pulsa tagihan dan tiket Silakan scroll ke bawah klik pada menu transportasi dan akomodasi yaitu yang penerbangan Lalu pada tampilan ini silakan kita tentukan dari yaitu dari bandara mana kita akan berangkat Kita bisa ketik di bagian atas atau cari di yang ada tulisan di sini ya Tujuannya juga seperti itu Bisa kita cari di list yang ada di bawah atau kita ketikkan di pencarian Seperti ini nanti akan muncul tinggal kita klik saja bandaranya Nah kemudian tanggal keberangkatan silakan kita pilih Kita akan berangkat pada tanggal berapa jika sudah kita pilih jangan lupa kita klik konfirmasi yang ada di bagian bawah Jumlah penumpang silakan disesuaikan dengan jumlah yang akan berangkat dewasa anak dan bayi jika ingin ditambahkan silakan klik tanda tambah Jika sudah konfirmasi Untuk kelas kursinya disini ada 4 pilihan silakan kita pilih Saya pilih yang ekonomi lalu konfirmasi Silakan kita klik cari Untuk mencari pesawat yang akan terbang sesuai dengan tanggal yang kita pilih tadi Nah ini dia ya Ini sudah harganya sudah tercantum ya di bagian atas Kemudian kita bisa urutkan berdasarkan misalnya ingin dari harga yang paling murah Atau mungkin yang berangkat paling awal kita bisa klik pada waktu berangkat paling awal Jika sudah kita klik Klik pakai di bagian bawah Nah jadi pesawat ini diurutkan berdasarkan yang berangkat paling awal Nah dari jam 8.45 sampai seterusnya Atau kita ingin melihat dari harga yang paling murah caranya Juga di bagian urutkan seperti tadi Kita klik ya urutkan di bagian pojok kiri bawah Lalu kita klik harga terendah dan klik pakai Selanjutnya pesawat akan diurutkan berdasarkan harga yang paling murah Nah selanjutnya silakan kita pilih pesawat yang akan kita gunakan Lalu pada tampilan berikutnya kita akan memasukkan data penumpang Kita klik pada rincian penumpang yang dewasa 1 Tadi kita sudah memilih seorang penumpang ya Jadi cuma ada satu penumpangnya disini Silakan kita klik dewasa 1 Masukkan judul pilih sapaan disini Kita bisa pilih tuan ataupun itu nyonya dan nona kita pilih Kemudian kita klik simpan di bagian bawah Jika sudah data berikutnya adalah nama depan dan tengah Nama belakang kewarganegaraan dan tanggal lahir Silakan kita isi semuanya sesuai dengan data pada KTP ataupun paspor kita ya Silakan kita klik simpan yang ada di bagian bawah jika sudah kita isi Selanjutnya silakan kita tinjau kembali apakah sudah benar data yang kita masukkan Jika sudah langsung kita klik check out yang ada di bagian paling bawah Lalu klik lanjutkan Kita tunggu beberapa saat sedang diproses pesanan kita Dan jika sudah selesai akan muncul seperti ini Silakan kita klik metode pembayaran Kita klik pada transfer bank itu ya Untuk mengubah ke pembayaran dengan menggunakan si bank Kita klik pada transfer bank Kita centang pada yang pertama Disini ada tulisan si bank Bebas biaya penanganan Lalu kita klik konfirmasi Jika sudah klik bayar sekarang di pojok kanan paling bawah Kita tunggu lagi Selanjutnya kita klik buka aplikasi si bank yang ada di bagian paling bawah Maka kita akan langsung diarahkan masuk ke aplikasi si bank kita Dan nanti langsung terisi virtual accountnya Jumlah nominal yang harus kita bayar Disini perhatikan biaya transfernya gratis ya Kita klik selanjutnya yang ada di bagian bawah Lalu klik konfirmasi juga di bagian bawah Kita tunggu Silakan Nah ini hasilnya Hasil transfer sudah diterima Kita bisa kembali Ke aplikasi Shopee tadi Untuk melihat Pesanan kita Pada halaman utama Silakan kita klik pada Pulsa tagihan dan tiket Selanjutnya Klik pesanan di pojok kanan atas Kita klik di bagian Sedang diproses Nah ini tadi Pesawat yang kita pesan ya Pesanan dibayar Benar ya Sudah kita bayar tadi Artinya berhasil Oke sahabat Itulah tadi Cara pembelian tiket pesawat Di aplikasi Shopee Dengan pembayaran Menggunakan si bank Dengan biaya transfer gratis Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!